Bakal calon Gubernur Banten Ahmad Demiati Natakusuma merespon santai pertemuan antara Rano Karno dan Arief Wismansyah, meski Demiati sempat mendekati mantan wali kota Tangerang itu untuk menjadi pendampingnya di Pilgub Banten 2024. Demiati mengatakan terkait pencalonan Gubernur, saat ini semuanya masih dinamis, belum diputuskan, sehingga apapun ke depan bisa terjadi. Menurut Demiati, ia mencari pasangan untuk duet di Pilgub nanti yang memiliki kesamaan visi-misi. Demiati mengungkapkan alasannya baju di Pilgub Banten, salah satunya ingin memberikan perhatian lebih terhadap dua daerah yang dinilai masih tertinggal, yakni Kabupaten Pandai Klang dan juga Lepak. Demiati menilai ketertinggalan dua daerah ini lantaran minimnya perhatian dari Pemprov Banten. Anda Hermawan, Jurnalis Benen TV dari Serang, memberitakan.